Intro Prahara di Bumi Sagandu Prabu Jaya Ningrat adalah putra Prabu Ningrat Wangi, cucu Prabu Dewan Iskala. Prabu Ningrat Wangi adalah adik Sri Baduga Maharaja yang menjadi penguasa Kerajaan Galuh bawahan Kerajaan Sunda Pajajaran. Prabu Jaya Ningrat menggantikan posisi ayahnya menjadi penguasa Kerajaan Galuh pada tahun 1501 Masehi. Berdasarkan riwayat hak waris, nilaih Pakungwati Cirebon adalah merupakan bagian dari kekuasaan Kerajaan Galuh. Oleh karena itu, Prabu Jaya Ningrat segera mengirimkan surat kepada sesuhunan jati Cirebon yang isinya agar Pakungwati Cirebon kembali mengirimkan upeti ke ibu kota Kerajaan Galuh seperti kebiasaan di masa silam. Kalau tidak, akan dikempur. Akan tetapi oleh sesuhunan jati Cirebon, permintaan penguasa Kerajaan Galuh itu ditolak. Sesuhunan jati Cirebon segera mengirimkan kabar kepada Padilahkan untuk datang dengan pasukannya ke Pakungwati Cirebon. Penolakan sesuhunan jati Cirebon membangkitkan amarah Prabu Jaya Ningrat pada tahun 1450 Saka atau 1528 Masehi. Pasukan bersenjata Kerajaan Galuh bergerak menuju wilayah perbatasan Pakungwati Cirebon. Serangan dipimpin langsung oleh Prabu Jaya Ningrat, didampingi Adipati Raja Galuh Sang Arya Kibang. Adipati Kuningan Sang Surang Gacaya oleh sesuhunan jati Cirebon diserahi tugas melindungi pondok pesantren yang tersebar di perbatasan Cirebon Galuh. Ia adalah putra Kigedeng Luragung Jaya Raksa yang diangkat anak oleh Arya Kamuning atau Bratawiyana sekaligus sebagai menantu Ratu Selawati. Oleh karena itu pasukan penyerang dari Kerajaan Galuh dihadang oleh pasukan Sang Surang Gacaya. Di dekat Bukit Gundul akan tetapi pasukan Kerajaan Galuh jumlahnya banyak dan terlalu kuat untuk dihadapi oleh pasukan Sang Surang Gacaya. Ia terdesak segera mengirimkan berita ke Pakungwati memohon bala bantuan. Bala bantuan pasukan gabungan Pakungwati Demak Kuningan tiba dipimpin oleh Panglima Perang Senior Sri Mangana Pangeran Cakrabuana, pendiri Kesultanan Pakungwati Cirebon. Pertempuran sengit itu terjadi di palagan Bukit Gulasa Ganduh. Dalam pertempuran ini pasukan Demak memiliki kelebihan tersendiri. Dilengkapi senjata meriam, pasukan Kerajaan Galuh menyebutnya panah yang berbunyi seperti guntur. Mengeluarkan asap hitam sambil memuntahkan logam panas. Pasukan Kerajaan Galuh terdesak. Mereka mengundurkan diri ke benteng pertahanan terakhir di Telaga Majalengka. Kerajaan Galuh yang didirikan oleh Prabu Wurreta Kandayun pada tahun 612 Masehi itu runtuh dalam pertempuran di Bukit Gandul, Palimanan. Sejak itulah wilayah utara Kerajaan Galuh berada di bawah kekuasaan Kesultanan Pakungwati Cirebon. Setahun setelah berhasil mengalahkan pasukan Kerajaan Galuh, Sri Mangana, Pangeran Cakrabuana, Haji Abdullah Iman Wapat pada tahun 1529 Masehi. Segenap keluarga keraton Pakungwati Cirebon dilanda duka cita kehilangan tokoh penting yang disegani pendiri Kerajaan Islam pertama di Kerajaan Sunda. Pada tahun 1452 Saka atau 1530 Masehi, pasukan gabungan Pakungwati, Demak, dan Kuningan melakukan pembersihan terhadap sisa-sisa pasukan Kerajaan Galuh yang bertahan di Telaga. Akhirnya, Telaga dapat ditaklukan berada di bawah kekuasaan Pakungwati Cirebon. Hingga tahun 1453 Saka atau 1531 Masehi, beberapa wilayah bawahan Kerajaan Sunda Pajajaran lainnya berhasil direbut oleh pasukan Pakungwati Cirebon. Pada saat itu, Pangeran Pasarian diangkat oleh ayahnya Susuhunan Jati menjadi pembesar kerajaan sebagai Patih Pakungwati Cirebon yang mewakili Susuhunan Jati. Kebijakan itu dilakukan agar Pangeran Pasarian dapat berperan penting dalam menghadapi Kerajaan Sunda Pajajaran. Akan tetapi, permusuhan Pakungwati Pajajaran dapat dihentikan. Kedua belah pihak menempuh jalan damai mengadakan perjanjian pada tanggal 14 Paro Terang Bulan Asada tahun 1453 Saka atau 29 Juni 1531 Masehi. Antara Sang Prabu Surawi Sesa dengan Sesuhunan Jati Cirebon menyepakati bahwa Kedua belah pihak mengakui kedaulatan masing-masing tidak saling menyerang, silih asih, saling menyayangi, atuntunan tangan atau kerjasama karena kita sedara sama-sama keturunan Sri Baduga Maharaja, janganlah terputus. Peristiwa tersebut tersirat dalam Kropak 406 Carita Parahiangan berupa penilaian terhadap Prabu Sang Hiang Surawi Sesa dengan kalimat yang sangat singkat Kadiran kesuruhanmu kuanin, perang ranglir navelas kali mte eleh Perwira perkasa pemberani perang 15 kali tidak kalah Maksud tidak kalah tersebut mungkin karena diakhiri dengan jalan damai Berdasarkan perjanjian Pakungwati Pajajaran, Prabu Sang Hiang Surawi Sesa mempunyai kesempatan untuk memenahi situasi di dalam negerinya Dalam suasana tenang dan damai, ia merenungi hidupnya Betapa merasa kecil dirinya jika dibandingkan dengan kebesaran ayahandanya, Sri Baduga Maharaja Rasa hormat dan kekaguman itu dibuktikan dengan mengadakan upacara penyempurnaan sukma serada ayahnya Pada tahun tanggal 7 paroh gelap bulan Badrawada atau 1455 Saka atau 14 September 1533 Masehi Pada kesempatan itu, Prabu Sang Hiang Surawi Sesa membuat tanda peringatan prasasti Tanpa segores pun membubuhkan identitas dirinya Demikianlah akhir kisah dari Konflik Pajajaran dan Cirebon Mudah-mudahan kisah ini bermanfaat untuk kita semua Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe Untuk terus berlangganan video-video kisah sejarah menarik lainnya Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe Terima kasih.